Gejala disebabkan oleh cendawan Jenis cendawannya adalah Fusarium SP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Amin Elsa doain semoga teman-teman disana Dimudahkan segala urusannya Dilansarkan reziknya Dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan Amin Oh iya teman-teman Meski wajah tak bisa berjumpa Tangan tak bisa berjabat Tiada gembira yang menggelora Tiada senang yang mengangkasa Dengan segala gerendan hati Saya mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah Minal aizin wa faizin Mohon maaf lahir dan mati Di video kali ini akan membahas tentang bagaimana Memahami hama dan penyakit cabai keriting Langsung saja ke pembahasan Yang pertama pengenalan Cabai keriting merupakan komoditas yang banyak dibutuhkan pasar cukup banyak Bagi masyarakat Indonesia cabai merupakan makanan pokok masyarakat pada umumnya Harga cabai bisa meningkat puan Berlipat pada momen-momen tertentu Dengan begitu Usaha beli daya cabai merupakan usaha yang menjanjikan Tapi jangan terjebak Ternyata usaha tanam cabai menentukan moral besar dan keterampilan cukup Banyak kasus petani merugi karena salah memperhitungkan faktor cuaca Frustasi harga atau serangan hama dan penyakit Untuk itu segala risiko harus dipertimbangkan secara matang Yang kedua hama kutu daun Yang pertama pula serangan Jenis kutu daun yang menyerang adalah apit SD dan micus Yang menghisap cairan pada daun Serangan hama ini biasa pada musim kemarau Bagian yang diserang adalah daun muda dan pucuk tanaman Daun akan mengkerut, mengkeriting, dan melingkar sehingga tanaman akan kredil Hama ini menghancurkan cairan medis seperti madu Yang biasa disebut embun madu Adanya embun madu mengakibatkan datangnya semua dan cendalaman jelaga Sehingga menurunkan kualitas buah Bagaimana pengendaliannya? Cara pengendaliannya secara teknis dengan memetik dan memusnahkan daun yang terserang Hindari menanam cabai Berdekatan dengan semangka, melon, dan kacang panjang Bersihkan kebun secara berkala Gunakanlah monsa perak Bila perlu, gunakanlah insektisida yang mengandung pifronil Penyemprotan efektif dilakukan pada sore hari Yang ketiga, hama dan trips Pertama, gejala Terdapat garis-garis keperakan pada daunnya Terdapat bercak-bercak kuning hingga kecoklatan dan pertumbuhan kredil Bila dibiarkan, daun akan kering dan mati Serangan terkuat pada saat musim kemarau Hama ini juga berperan membawa virus dan mudah menyebar Selanjutnya, pengendalian Secara teknis dengan memanfaatkan predator alami, hama ini seperti kumbang dan kepik Gunakan monsa perak dan jaga kebersihan kebun Lopasi tanaman bisa juga dilakukan untuk mengendalikan hama Sedangkan pengendalian kimiawi dapat dilakukan penyemprotan insektisida Berbahan aktif Vipronil semprot pada sore hari Yang keempat, hama dan ulat buah Yang pertama adalah gejala Menyerang pada buah cabai yang masih muda dan juga yang matang Buah yang terserang akan jatuh, diawali dengan pembusukan Gejala awar terlihat titik hitam pada pangkal buah yang diakibatkan oleh halat yang memasukkan telurnya Setelah busul cabai dibuka, terdapat larva Pada serangan biasa dilakukan pada musim hujan Yang kedua, pengendalian Musnahkan buah yang terserang dengan dipetik lalu dibakar Bungkus buah dengan jaring perangat Yang kelima, penyakit bercak daun Yang pertama adalah gejala Menyerang daun, batang, dan akar Munculnya bercak buah berwarna coklat pada daun-daun kering Bercak yang tua menyebabkan lubang pada daun Daun yang terserang akan layu dan kerontok Selanjutnya, pengendalian Saritasi dengan memusnahkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi Menanam bibit yang bebas pontogen Bila perlu, gunakan pengendalian kimia dengan fungsi dia sesuai dosis Yang keenam, penyakit layu fusarium Gejala disebabkan oleh cendawan Jenis cendawannya adalah fusarium SP Cendawan ini hidup di lingkungan yang Masam Bisa menular dari tanaman yang terkontaminasi dengan melalui air dan tanah Dipilih oleh tanah berpasir Pupuk MZA yang terlalu tinggi Unsur MA dan FE dalam tanah terlalu tinggi Kurang pupuk organik Lokasi Bagaimana pengendaliannya? Tanaman yang layu dimusnahkan Gunakan fungsi dia secara bijak Yang ketujuh, penyakit layu bakteri Gejala disebabkan bakteri Rastonia solonecarum yang hidup di patah Penyakit bersumber dari tanah Menular melalui air dan tanah Pemicu lahan yang terlalu basah Panah terlalu liat Penggunaan pupuk M-Urea terlalu tinggi Bagaimana pengendaliannya? Tanaman yang layu dimusnahkan Gunakan fungsi dia secara bijak Yang terakhir, penyakit virus kuning Pengendaliannya dengan memilih benih unggul dan tahan virus Resmi hama yang menjadi faktornya seperti kutub Mengintensifkan pemupukan dengan pupuk organik cair Itulah tadi hama dan penyakit pada cabai keriting Semoga bermanfaat Cukup sekian untuk materi video kali ini Bila ada yang salah, mohon dimaafkan Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton